Intro Selamat datang di konten kesehatan Unia Channel Tips-tips kesehatan yang mungkin bermanfaat buat kalian semua Tapi sebelum kalian tonton, like, dan subscribe dulu ya 5 manfaat daun kejibeling untuk kesehatan sebagai alternatif pengobatan herbal Daun kejibeling adalah salah satu jenis tumbuhan yang mudah ditemui di Indonesia Daun yang memiliki nama ilmiah strobikantes ini merupakan tanaman yang biasa dijadikan pagar atau pembatas kebun Biasanya, tanaman ini akan tumbuh berumpun Karena memiliki cabang ranting dan daun yang banyak, kejibeling memiliki kandungan senyawa kimia aktif yang bisa dijadikan obat herbal Selain itu, daun ini juga mengandung asam galat, vitamin C, vitamin B1, dan vitamin B2 yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh Kejibeling memiliki permukaan halus dan sedikit berbulu Meski begitu, daun kejibeling terkenal mampu memelihara kesehatan dan membantu mengobati berbagai penyakit Kini sudah banyak obat-obatan yang menggunakan daun kejibeling sebagai bahan utama, baik herbal ataupun kimiawi Tumbuhan ini juga memiliki ragam kandungan yang sangat bermanfaat untuk tubuh Daun kejibeling mengandung senyawa kimia aktif yang dapat dijadikan sebagai obat herbal Daun ini juga mengandung antioksidan alami dengan kadar cukup tinggi Daun kejibeling juga mengandung asam galat, kafein, vitamin C, vitamin B1, dan vitamin B2 hingga sederet zat gizi lain yang tentunya punya khasiat baik dan bermanfaat bagi kesehatan Namun, sebelum mengetahui khasiatnya, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja penyakit yang bisa diobati oleh daun ini Banyak manfaat kejibeling membuat ekstrak tanaman ini kerap dijadikan pengobatan alternatif Berikut beberapa manfaat kejibeling untuk kesehatan yang telah kami rangkum 5 manfaat daun kejibeling untuk kesehatan sebagai alternatif pengobatan herbal 1. Mencegah radikal bebas Salah satu manfaat daun kejibeling untuk kesehatan, yaitu mencegah radikal bebas Kandungan flavonoid, alkaloid, polifenol, dan tanin berfungsi efektif untuk mencegah radikal bebas yang biasa menyebabkan penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, penglihatan, hingga kanker 2. Mengatasi diabetes mellitus Diabetes mellitus adalah penyakit atau gangguan metabolisme yang mengalami gangguan pada kadar gula darah Biasanya, kondisi ini menyebabkan penderita mengalami gangguan pada organ tubuh Melansir dari Healthline, diabetes mellitus terjadi karena tingginya kadar gula darah yang mengalami gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi lain Selain itu, glukosa yang menumpuk di dalam darah tidak terjadi kerusakan tubuh yang dapat menyebabkan kejadian berbagai gangguan organ tubuh Salah satu cara mengatasi penyakit diabetes secara alami adalah dengan daun kejibeling Kandungan senyawa pada daun kejibeling berfungsi efektif untuk menstabilkan kadar gula darah Selain itu, daun ini juga berperan penting untuk perlindungan sistem pengaturan insulin 3. Mengobati batu ginjal Ginjal merupakan pasangan organ ekskresi dalam vibreta yang memiliki bentuk seperti kacang di daerah punggung bagian bawah Ginjal sendiri memiliki beberapa fungsi Seperti kotoran-kotoran serta mencampakannya bersama udara dalam bentuk urin Jika ginjal tidak berfungsi dengan baik maka dapat menyebabkan gangguan yang disebut penyakit ginjal Dilansir dari Healthline, beberapa gangguan pada ginjal ini menimbulkan beberapa komplikasi dalam tubuh Seperti anemia dan gangguan elektrolit Oleh karena itu menjaga kesehatan jantung harus terus dilakukan pencegahan sejak dini Salah satunya dengan menjaga pola makan sehat Salah satu faktor penyebab penyakit ginjal terjadi dalam pelaksanaan penumpukan zat mineral yang kemudian menjadi batu ginjal Salah satu cara perawatan batu ginjal yang efektif yaitu dengan mengonsumsi ekstrak daun keji beling Sebab daun keji beling mampu meluruhkan batu ginjal dan meningkatkan kesehatan kandung kemi 4. Mencegah kanker Manfaat keji beling untuk kesehatan selanjutnya yaitu mencegah kanker Seperti kita tahu, kanker merupakan salah satu jenis penyakit mematikan di seluruh dunia Penyakit ini disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh Daun keji beling memiliki kandungan antioksidan yang penting untuk mencegah pertumbuhan sel-sel kanker 5. Menurunkan risiko depresi Stres adalah reaksi tubuh saat seseorang menghadapi ancaman Kondisi ini bisa menyebabkan seseorang mengalami tekanan atau perubahan pikiran Yang membuat gugup ataupun marah dan putus asa Selain itu situasi tersebut juga dapat menjadikan reaksi tubuh baik secara fisik maupun mental Gangguan stres jika tidak segera ditangani bisa mengakibatkan krisis Yang bisa membuat suasana hati yang terus mengalami tekanan dan kehilangan semangat hidup Kondisi traumatis ini dapat bersifat subjektif, baik itu karena kekerasan fisik Emosional dan kejadian yang dapat mengancam nyawa Jika sering mengalami depresi, Anda bisa mengatasinya dengan daun keji beling Pasalnya, daun keji beling mengandung senyawa yang mampu memberikan efek nyaman dan dingin pada tubuh Anda bisa merebus keji beling menjadi teh untuk memberikan efek tenang dan nyaman Terutama bagi orang tua atau dewasa yang memiliki banyak masalah dan stres hingga depresi Inilah manfaat-manfaat tentang daun keji beling yang mungkin bisa berguna buat sahabat sehat semua Gunakan daun keji beling ini sebagai alternatif pengobatan sebelum kita menerima pengobatan medis dari dokter Selain itu, lakukan konsultasi ke dokter terlebih dahulu jika ingin menjadikan daun keji beling sebagai obat pendamping Jika kalian suka dengan info-info kami, like dan subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten kami selanjutnya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!